Sejumlah pohon di pinggir jalan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tumbang ke jalan setelah diguyur hujan lebat disertai angin kencang pada minggu sore. Akibat kejadian ini, jaringan listrik padam dan arus lalu lintas macet. Tiang listrik di Jalan Soekarno-Hatta, Kejamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ini condong ke jalan setelah kabelnya tertimpa pohon. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD, TNI, dan pihak kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk memotong pohon. Petugas PLN setempat juga diterjunkan untuk mematikan aliran listrik selama proses pemotongan kayu. Selain menyebabkan jaringan listrik padam, kejadian ini juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya Penghubung Surabaya-Banyuwangi, Macet. Yang pertama tadi di Jalan Gantos Subroto sudah teratasi, kemudian di Jalan Soekarno-Hatta ini mengakibatkan, pohon tumbang mengakibatkan tiang listrik robor. Hujan disertai angin kencang terjadi sekitar satu jam. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada empat pohon besar yang tumbang dan merusak jaringan listrik. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur